Selamat siang Sofian Basir, Direktur Utama PT PLN non-aktif ditahan 20 hari ke depan. Sofian Basir adalah tersangka terkait suap proyek PLTU Riau 1. Ia diduga membantu mantan anggota DPR, Eni Maulani Saragi, mendapatkan suap dari pengusaha yang berniat menggarap proyek PLTU Riau 1. Direktur Utama non-aktif PT PLN Sofian Basir ditahan KPK, usai diperiksa 4 jam. Ia langsung dibawa ke rumah tahanan KPK Senin malam. Sofian ditahan 20 hari pertama terhitung 27 Mei 2019. Kuasa hukum Sofian kecewa karena Sofian belum diperiksa pada substansi perkara, melainkan konfirmasi pertemuan dengan Johannes Budi Sutrisno Kocow, Idrus Marham, dan Setia Novanto. Pertanyaan itu tadi hanya berkisar kurang lebih intinya hanya 3-4 pertanyaan, terutama mengenai 9 kali pertemuan dengan Eni dan Johannes Kocow. Termasuk dengan Pak Sartian Novanto dan juga dengan Idrus Marham. Tetapi belum sampai kepada substansinya apa. Sofian Basir ditetapkan tersangka oleh KPK 23 April 2019. Ia disangka membantu mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Eni Saragi, mendapatkan jatah dari pengusaha Black Gold Natural Research, Johannes Budi Sutrisno Kocow, pada proyek PLT Uriau I. Proyek PLT Uriau I juga menyeret politisi Gokar, Idrus Marham. Eni Saragi telah difonis 6 tahun penjara, Johannes Kocow difonis 2 tahun 8 bulan, dan Idrus Marham 3 tahun penjara. Rendianto, Oktabari, melaporkan untuk NET.